Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan Ini ada ubi ungu yang sudah direbus Ada gula, tepung kanji, dan kelapa Baiklah, disini kami akan melanjutkan tahap pertama Yaitu menggiling ubi ungunya Bisa ditumbuh atau digiling Menjadi ayam berpere Ditumbuh Oke guys Seperti ini Harus sama rata Kemudian dimasukkan tepung kanjinya Hingga merata Kemudian ditumbuh dan diratakan Dicampur lah diaduk Ketika sudah tercampur semuanya Masukkan gula sesuai selera Ini selera Selera kita ya seperti ini Banyak ya cu Kemudian di Diaduk Diaduk lagi Ini sudah dicampur dengan kelapa Tadi pakai gula kan Kemudian Sebelah itu dicampur dengan kelapa Parutan kelapa Kemudian dicampur dengan Berikutnya dicampur dengan Parutan kelapa Oke guys Diaduk lagi guys Hingga merata Ini semuanya bahan-bahan yang tadi sudah dicampur Dan inilah hasilnya Kemudian setelah ini dikukus Sekarang Kita masukkan bahan yang sudah diapet tadi Kedalam kukus Dan tunggu hingga beberapa menit ya guys Selang beberapa menit Inilah ubi yang sudah dikukus Sekarang kita cetak Menggunakan kelapa Dan ubi tersebut Ya guys Ubi saya warna ungu guys Ke tempat cetakan Kemudian dikasih dulu paru kelapa Sedikit saja Biar terbagi banyak Soalnya banyak Ubi nya Ubi ungunnya Ini ada Kemudian dimasukkan ubi Kedalam cetakan tersebut Kemudian Dituangkan Cetakannya Cetakannya berbentuk bunga guys Baru satu guys Satu dulu guys Jelek kan guys Sekian Oke guys Inilah hasilnya Dari Yang tadi guys Hingga Menjadi seperti ini Buong Buong